Ya, alhamdulillah pada satu sawal 1445 Hijriah yang jatuh pada hari ini, Masjid At-Taufik atau Masjid Taufik Emas, seperti biasa, setiap tahun kita menyelenggarakan sholat Idul Fitri berjamaah. Tradisi ini adalah tradisi keagamaan yang memang dianud oleh PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis religius yang mengembangkan ide-ide pemikiran-pemikiran keagamaan dan kebangsaan dalam satu tarikan nafas. Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024 ini memang perayaan Idul Fitri yang penuh makna, terutama makna di tengah bangsa Indonesia baru mengalami satu situasi politik nasional pasca pemilu legislatif dan pemilu presiden yang di dalam proses itu kita sama-sama menyaksikan bersama ada satu situasi yang memungkinkan ada perasaan-perasaan yang ada di dalam masyarakat kita yang perlu untuk menjadikan momentum Idul Fitri ini sebagai sarana untuk kembali ke fitrah kita masing-masing. Saya kira pada semangat Idul Fitri itulah Ibu Mega berpesan kepada seluruh kader PDI Perjuangan dan tentu sebagai kepada masyarakat Indonesia seluruhnya agar momentum Idul Fitri ini sesuai dengan fitrahnya sebagai hari yang suci bagi umat Islam setelah menjalankan ibadah kuasa dan ibadah lainnya selama satu bulan penuh untuk kita melakukan satu introspeksi diri. Kita lihat perjalanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita selama satu tahun terakhir ini dan kemudian jika kita menemukan hal-hal yang tidak patut, tidak layak kita lakukan baik sebagai sesama manusia dengan manusia atau antara penyelenggara dengan rakyatnya dan lain sebagainya kita jadikan momentum untuk introspeksi, kita saling maaf-memaafkan dan kemudian kita memperbaikinya di hari-hari mendatang untuk tidak kita ulangi kesalahan-kesalahan semacam itu. Saya kira inilah semangat Idul Fitri yang patut kita ambil hikmahnya untuk keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mas, nanti pemerintah ke istana nggak ya mas? Sejauh ini yang saya catat sepanjang sejarah Ibu Mega merayakan Idul Fitri beliau biasanya melakukan open house di kediaman beliau tetapi mungkin karena situasi seperti ini open house yang beliau lakukan di rumah beliau di Tengku Umar 29 itu dilakukan secara terbatas, artinya tidak mengundang secara terbuka layaknya pejabat-pejabat tinggi negara menyaksanakan open house. Setelah ini mas Mas juga nanti akan ketemu? Ya tentu semua keluarga besar, DPP, PDI Perjuangan dan kerabat-kerabat dekat saudara Ibu Mega tradisi tahunannya kita bersilaturahmi berlebaran dengan Ibu Mega Wati Soekarno Putri. Insya Allah setelah kami berlebaran dengan keluarga di rumah kami langsung berlebaran dengan Ibu Mega Wati Soekarno Putri. Mas Bas tadi sampaikan kan ini jadi momentum rekonsiliasi gitu ya nah itu apakah yang digaungkan selama ini bahwa akan ada pertemuan dengan kubu rival gitu Pak Prabowo dan Ibu Mega Wati sejauh mana itu? Seperti yang berulang-ulang dikatakan oleh pimpinan-pimpinan PDI Perjuangan yang lain Ibu Mega ataupun PDI Perjuangan tidak pernah punya masalah pribadi apapun dengan Gerindra dan khususnya Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Hubungan pribadi antara kedua beliau itu sepanjang sejarah yang saya ketahui sangat baik hingga hari ini. Sehingga tidaklah tepat kalau dikatakan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo harus melakukan rekonsiliasi karena tidak ada perpecahan di antara beliau berdua. Yang terjadi adalah sekedar kompetisi pemilu presiden yang itu kita sudah sepakati sebagai satu sistem bernegara kita bahwa setiap lima tahun ada kontestasi pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden, dan juga pemilihan umum kepala daerah. Kita harus menganggap hal itu sebagai satu hal yang lumrah menjadi tradisi kita berdemokrasi. Sehingga tidak ada, tidak pada tempatnya kalau kita harus mengatakan diperlukan rekonsiliasi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa undang-undang pemilu kita mengatur bahwa tahapan pemilu presiden itu masih belum selesai. Masih ada tahapan sekitar PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam konteks itu saya kira kita harus bedakan mana konteks pribadi yang hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo masih sangat baik hingga saat ini dan mana konteks bernegara. Dalam konteks pribadi tidak ada persoalan kapanpun mereka berdua bertemu, beliau berdua bertemu. Tetapi dalam konteks kita bernegara, kita telah bersepakat bahwa undang-undang pemilu telah mengatur bahwa tahapan pemilu akan berakhir setelah MK memutus sengketa PHPU. Dalam hal ini adalah sengketa PHPU hasil pemilihan umum presiden. Setelah itu kemudian pelantikan presiden dan seterusnya. Saya kira mari kita tunggu momentum silaturahmi yang bersifat politik kenegaraan itu setelah PHPU di Mahkamah Konstitusi selesai. Tapi secara pribadi, saya kira meskipun mungkin secara fisik belum bertemu antara hati Bu Mega dan Pak Prabowo, saya kira sudah saling kontak batin di antara mereka berdua. Tapi sekali lagi, mari kita ikuti aturan bernegara kita bahwa PDI Perjuangan masih menunggu hasil PHPU di Mahkamah Konstitusi yang prosesnya masih belum selesai. Tapi kalau belum bertemu, Mas Bas, antara Bu Mega dan Pak Prabowo, apakah sinyalnya dengan IPD itu ini akan merapat ke pemerintahan atau belum tertuju, Pak Bas? Iya, pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai satu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan yang jika nanti MK memutus Pak Prabowo adalah pemenang pemilu presiden di mana PDI Perjuangan harus bergabung di dalam pemerintahan Presiden Prabowo kelak gitu. Karena di dalam doktrin politik PDI Perjuangan kita tidak mengenal istilah oposisi politik dalam sistem pemerintahan presidensil. Pancasila yang kita anut sebagai falsapa berbangsa dan benanggara kita pada esensinya adalah mengajarkan demokrasi gotong royong. Nah demokrasi gotong royong itu tidak harus diterjemahkan bahwa bergotong royong semua di dalam pemerintahan. Bisa saja kita sama-sama bergotong royong membangun negara Republik Indonesia ini baik berada maupun di dalam berada di luar maupun di dalam pemerintahan. Intinya kita sama-sama bekerja sama. Kalau kita di luar pemerintahan maka kita akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kelak jika beliau dilantik menjadi presiden dari luar kekuasaan pemerintahan. Tugas kita di luar pemerintahan itu adalah mengawasi jalannya kekuasaan politik yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Dan itu dijamin oleh konstitusi dan undang-undang MD3 karena salah satu fungsi dan wawonan Dewan Peluang Rakyat Republik Indonesia adalah wawonan untuk mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan negara. Tetapi sekali lagi di dalam doktrin politik PDI Perjuangan hal-hal yang menyangkut kebijakan strategis partai sepenuhnya menjadi hak prerogatif ketua umum PDI Perjuangan. Sehingga pada akhirnya kami kader-kader PDI Perjuangan terutama kami di Dewan Pimpinan Pusat akan menunggu bagaimana sikap politik terakhir yang akan Ibu Megawati Soekarno Putri putuskan kemudian apakah berada atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto itu sepenuhnya menjadi wawonan yang dimiliki oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang diberikan oleh Kongres PDI Perjuangan yang kita sebut dengan hak prerogatif. Apaan Pak pertemuannya Pak? Ya? Apaan pertemuannya Pak? Pertemuannya tentu sekali lagi tadi saya katakan kalau dari garis politik yang diarahkan Ibu Megawati kepada kami biarkan proses ketatanegaraan kita yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu selesai. Apakah itu ukurannya? Ukurannya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisian hasil pemilihan umum Presiden. Itu kita masih menunggu itu. Tetapi mengenai realisasinya itu sekali lagi tergantung bagaimana Ibu Megawati dan Pak Prabowo sama-sama memiliki hari baik, jam baik, dan menit baik untuk bisa bertemu. Tapi satu hal yang pasti, yang kami pahami Ibu Megawati selalu meletakkan pemikiran dan sikap politiknya meletakkan nasional interest. Kepentingan nasional, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongannya. Saya sangat yakin tentang hal itu. Oke, selamat. Yang saya tahu sekali lagi, saya ulangi. Ini tradisi Ibu Megawati di dalam setiap idul fitri. Biasanya beliau menyelenggarakan halal-halal atau berlebaran hari pertama itu terutama dengan keluarga besar beliau. Dengan putra putri, cucu, kakak, adik, dan keluarga besar Bung Karno dan Haji Muhammad Taufik Kemas. Lalu kemudian kami, DPP PDA Perjuangan dan orang-orang dekat atau keluarga dekat Ibu Megawati lainnya biasanya kami juga berlambaran di Tengku Umang. Saya belum mendapatkan informasi yang pasti tentang hal itu. Tapi sekali lagi, kalaupun pertemuan itu dilaksanakan tentu semangatnya yang ingin ditunjukkan oleh Ibu Megawati adalah bahwa secara pribadi, sekali lagi hubungan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu sangat baik. Tidak pernah punya ada masalah. Saya kira publik sudah mengetahui bagaimana dulu ketika beliau di Jordania, keluarga Taufik Kemas dan Ibu Megawati memfasilitasi Pak Prabowo kembali ke Indonesia hingga terus hubungannya baik sampai sekarang. Tapi sekali lagi, jangan kita campur adukan antara hubungan baik secara pribadi dan konteks kenegaraan. Saya kira Bung Karno juga mengajarkan demikian, politik Indonesia itu juga harus mengajarkan sisi-sisi kemanusiaan seperti itu. Mari kita tunggu waktu terbaik untuk Ibu Megawati dan Pak Prabowo bisa bertemu. Inal Aydin, Walfa Aydin, mohon maaf Landari Batin, saya harus berkebaran dengan keluarga saya di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.